Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk bersama menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran disajikan dengan mengutamakan kebermaknaan serta keberpihakan pada kebutuhan peserta didik. Salah satu yang identik dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah dengan diadakannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai pengguna kurikulum Merdeka, SMP Negeri 141 Jakarta melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berjudul Ragam Olahan Tahu Penggerak Ekonomi Mampang dengan tema Kewirausahaan. Judul ini terinspirasi oleh lingkungan sekolah yang berdekatan dengan Sentra Penghasil Tahu Daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Melalui proyek ini, peserta didik akan menerapkan profil pelajar Pancasila pada dimensi kreatif, bergotong-royong, dan bernalar kritis. Sebelum memulai proyek, sekolah membentuk tim fasilitator yang berasal dari unsur guru untuk merancang dimensi, tema, serta alokasi waktu proyek. Tim fasilitator juga membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun modul proyek. Peserta didik juga ikut dilibatkan saat penentuan tema proyek yang akan dilakukan. Hal ini agar mendapatkan sudut pandang yang relevan dan dekat dengan mereka. Penyusunan modul proyek dilakukan dengan mengacu pada panduan penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berbagai pemangku kepentingan seperti ahli giji, pengusaha, orang tua, dunia usaha, serta dunia industri juga turut dilibatkan. Modul yang telah disusun kemudian disosialisasikan ke berbagai pihak guna menyamakan persepsi terkait pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam empat tahapan, yaitu tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Tahap pengenalan diisi dengan berbagai macam aktivitas, seperti eksplorasi kegiatan ekonomi yang ditemukan di lingkungan sekitar, dan pengenalan industri tahu di daerah Mampang. Para pakar juga didatangkan untuk mengenalkan kandungan nilai giji pada tahu, ragam olahan pangan berbahan tahu, serta menjelaskan strategi pemasaran suatu produk. Pada tahap kontekstualisasi, peserta didik merancang perencanaan bisnis terkait kreasi produk olahan tahu. Diawali dengan menganalisis hasil survei untuk kemudian diolah ke dalam rencana bisnis, mereka mencoba untuk melakukan pengembangan konsep kewirausahaan berdasarkan informasi yang telah mereka dapatkan. Pada pengembangan rencana bisnis, peserta didik juga menyiapkan bagaimana produk tersebut bisa dipasarkan secara menarik. Dalam hal ini, mereka membuat iklan pemasaran melalui video, labor brosur, maupun poster produk dengan berbagai media kreatif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada tahap aksi, peserta didik merealisasikan ide kreatif yang telah disusun. Mereka memaparkan produk dan ide bisnisnya kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran, seperti teman-temannya, guru, orang tua, pengawas, dan masyarakat sekitar sekolah. Selain itu, melalui proyek ini, mereka juga dapat memberikan banyak dampak nyata terhadap aktivitas perekonomian yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Akhir dari tahapan proyek ini yaitu refleksi dan evaluasi. Kegiatan refleksi penting untuk membahas proses berjalannya proyek secara keseluruhan. Setiap peserta didik dapat menuliskan pengalaman mereka selama proyek, mencurahkan kesan dan pesan, serta langkah apa yang akan dilakukan untuk proyek selanjutnya. Pada tahap ini, mereka membahas hambatan dan masalah yang dihadapi selama kegiatan proyek. Kepala sekolah bersama fasilitator melakukan pengolahan bukti yang memotret perkembangan dimensi, elemen, dan sub-elemen yang diukur. Tim fasilitator melakukan konsolidasi terhadap temuan-temuan selama proyek. Selain itu, tim mengevaluasi berbagai kendala apa yang dihadapi selama pelaksanaan proyek, dan mencari upaya perbaikan untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui ketercapaian tujuan proyek. Kolaborasi sangat diperlukan untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, keberpihakan yang berorientasi pada peserta didik memberikan pengalaman serta dampak positif bagi mereka. Melalui proyek ini, kami berharap para peserta didik bisa memiliki jiwa kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Terima kasih telah menonton!